Yo, what's up guys? Welcome back to Mike Sigara channel. Hari ini kita bahwa seru-seruan di satu tempat di Jakarta yang keren banget. Dan suatu kehormatan, hari ini gue bisa chatting langsung dan ngobrol langsung sama ownernya. Kita sekarang lagi di Moon Eyes Indonesia, yang hari-hari ini lagi banyak di ngomongin sama banyak orang. Guys, let's go, we talk about Moon Eyes Indonesia sama ownernya langsung. Hai, nama gue Iman. Gue kebetulan adalah pemegang dealer untuk Moon Eyes di Indonesia, terutama di Jakarta. Kita carry produk ini dari 2013, dan sekarang Moon Eyes di Indonesia, Alhamdulillah orang sudah mulai makin tahu, dan sudah semakin luas yang mengerti. Dulu orang masih bingung, Moon Eyes itu barang apa sih? Barang VW, ataupun barang mobil Tuan? Nah, sekarang ini Moon Eyes itu sampai merambah ke buy-cash. Buy-cash dia banyak. Buy-cash-nya juga ya. Buy-cash-nya banyak, terus juga ke merchandising, shirts, topi, tas, anything. Jadi, dia lebih ke lifestyle sekarang. Kalau toko ini sendiri, dari kapan lah mulai adanya, terbentuk ada di tempat? Oke, basically toko ini dulu sebelum kita pegang Moon Eyes, ini namanya Gearhead Mangy Garance. Gearhead Mangy Garance. Sampai hari ini masih Gearhead Mangy Garance. So, which is Gearhead Mangy Garance, itu adalah rumah modifikasi untuk American classic car, terutama... Khusus American ya? American classic car Mustang, terutama Mustang, karena memang kita spesialisnya di Mustang. Oke. And then, dari situ gue berkembang, gue coba, ada satu brand lagi menurut gue cukup catchy, yaitu Moon Eyes. Karena menurut gue lucu banget gitu, dan orang dulu masih nganggep, ngapain sih man lo ngambil Moon Eyes di Indonesia? Semua orang masih yang understand it, even my partner gitu ya. My partner Tony, dia bilang, Are you sure man ambil Moon Eyes? Udahlah ambil aja dulu, udah siapa lagi yang mau pegang di Indonesia? Saya bilang gitu. And then, saya ambil Moon Eyes. Oke, so, jadi Moon Eyes ini selain keren di satu tempat, bahkan di brand-brand yang lain seperti itu, menurut om tuh, buat temen-temen nih yang hari ini lagi nonton tuh, kenapa mereka harus ngelirik si Moon Eyes sendiri gitu, yang bisa ditonjolkan tuh seperti apa? Jadi gini, Moon Eyes itu bukan hanya brand yang barang-barang hype ya, tapi menurut gue Moon Eyes itu adalah history. Moon Eyes itu adalah salah satu, kalau mungkin ada yang tahu, Sema Show di Vegas, Moon Eyes itu adalah salah satu penyetus Sema juga. Dan dia adalah, kalau kita bercanda ini adalah, Pair of Eyes yang diketahui di dunia Hot Roads, sampai hari ini. Pair of Eyes, yang diketahui di dunia Hot Roads, nice, nice. Oke, so, menurut om, ini Moon Eyes sendiri nih, kalau ke depan ini akan lebih berkembang ke mana lagi arahnya. Karena kalau aku lihat sekarang, khususnya kayak saya lihat ya, di Die Cache 64 itu, orang-orang udah mulai gila gitu, kayaknya setiap tahun tuh bisa ada berapa siri Moon Eyes yang keluar. Dan setiap kali mereka keluar, orang pasti ngatikan. Dan harganya itu, setahu saya, yang setiap kali ada Moon Eyes-nya itu harganya, it's crazy, man. Menurut saya sih, kenapa Moon Eyes akan selalu menjadi top ya, menurut aku ya, bukan karena saya carry the product, tapi Moon Eyes itu dia benar-benar, dia punya mobil drag race, dia punya motor drag race, dia punya mobil land speed record, dan itu selalu diikutin. Contoh, waktu saya ke Bonneville, saya bisa kasih footage-nya nanti, itu dia turunin selalu, every year dia nggak pernah miss dari yang namanya Bonneville Salt Lake Speed Week, ataupun drag race ya, dia punya mobil drag race-nya benar-benar ada, dia benar-benar punya mobil motor, mobil, dan yang paling sekarang, paling menurut gue ini, paling hype adalah Yokohama Custom Show, yang diperakar saya oleh Moon Eyes. Yang mau diadain nanti, kita kedepan-depan sini nih, Wakil. Yang lu sama gue akan berangkat bersama. Kalau boleh kasih sedikit, oh ini Moon Eyes pendirinya sih, apa sih? And then, do you have like, clue, kenapa sih dikasih nama? Moon Eyes, I mean, just a simple talk, biar kita nih nggak wondering. Okay, Moon Eyes itu adalah the owner, dulu, originally, namanya Dean Moon. Oh, okay. Namanya nama dia adalah Dean, terus Moon, itu adalah nama-nama, his name ya. And then, some years dia jalan, terus dia jalanin dengan, dia produknya dia jalanin, tapi dengan cara the American way. And then, sampai satu titik, ya Dean Moon-nya sudah semakin tua, dan secara bisnis juga sudah inclining. Okay. Datanglah si pembalapnya dia, namanya Shige Suganuma. Yang sekarang hari ini, saya sampai merinding nih, dia beli, Moon Eyes dia beli, dia re-image. Di re-image company-nya, menjadi lebih inovatif, dan lebih lebar, lebih luas. Dulu hanya VW, V8. Ya, hanya mobil-mobil. Yes. VW dan V8. Semua orang bilang, ah kalau Moon pasti VW. Sekarang nggak. Toyota, FT86, ataupun Toyota Crown, saya punya Honda Freed, saya punya mobil-mobil apa, itu semua bisa pakai. Moon Disc itu bisa dipakai di mana-mana. Aksesoris, pelek, dia sudah bikin semua lini. Jadi menurut gue sih, Moon Eyes adalah produk yang bukan hanya clothing, tapi dia adalah produk yang benar-benar legendary. Karena dia bikin semua lininya ada. Dan, for sure ya, menurut gue, yang namanya 1x64, 1x64, 1x18, ataupun 1x24-nya, menurut gue sih akan gokil. Bakal gokil ya. Bakal gokil. Bakal gokil, jadi kalau misalkan, ya terutama di bisnis lo kan, Daycast kan. 1x64, daycast, ya. Ya, 1x64. Ya, contoh lah, kayak gue punya-punya beberapa produk ini, dan ada beberapa yang ditanda tangan, kayak, let's say ini. Ini tanda tangannya, guys, ini tanda tangannya nggak murah, guys. Tanda tangan yang ini adalah tanda tangan yang untuk 1x24 ini, ini adalah tanda tangannya Chico. Chico itu adalah President Moon Eyes. President Moon Eyes. Mun Eyes. Terus yang ini tanda tangan Sige. Sige adalah owner-nya Moon Eyes. Oke, jadi Chico domestiknya di Amerika, kalau Sige domestiknya di Jepang. Dan ini sama-sama orang Jepang, yang pegang. Jadi, buat orang Jepang? Ya. Jadi, ini brand Amerikan, owned by Jepang. Oh, ya. Cool, kan? Itu sesuatu yang kita baru tahu, mungkin ya, guys. Oke, jadi, buat Moon Eyes Indonesia sendiri nih, Om. Harapannya apa ke depan? Buat para Moon Eyes lover di Indonesia? Oke, Moon Eyes lover di Indonesia. Menurut gue yang harus kita quotes dari cut gue, gue selalu melihat dari Moon Eyes tuh punya filosofi yang cukup menarik dan baik ya. Moon Eyes itu selalu bilang sama gue gini, Man, Sige bilang sama saya gini. From Moon Eyes, friends become family. Friends become family. So, bayanginnya sendiri nih. Artinya Moon Eyes tuh menyatukan persahabatan menjadi saudara. So, friends become family. Menurut Omers gimana? Kalau menurut gue sih, it's very simple, padat, tapi strong banget. Friends become family. Yes. Oke. So, we are family now. Alright. So, bisa cerita sedikit aja Om tentang Gearhead Monkey sendiri. Buat planning-planning kedepannya mungkin ada event besar di Indonesia Om yang mau di... Oke, Gearhead Monkey sendiri, kita planningnya nggak terlalu banyak. Tapi kembali lagi, Gearhead Monkey sendiri ini adalah tetap fokus kepada American Maslow. Terutama di Mustang atau Ford. And then kita juga selalu untuk kita misalnya gini, let's say kita mau pengembangan usaha. Dan hari ini terbukti. Saya mau pengembangan usaha untuk pegang another distributor selain Moon Eyes. And then, yang paling gue kaget adalah semua yang memberikan rekomendasi atas dealership tersebut adalah Moon Eyes. Edelbrox, sekarang gue pegang di Indonesia. Edelbrox, ya. Edelbrox, untuk V8 Engine. Nah, itu gue official distributor. Terus, Diner Corn Body. Oh, jadi banyak brand yang memang... Yes. Moon Eyes yang memberikan... Apa namanya... So, that's why family forward? Yes. Friends become family. So, family helping each other. Always. See guys. Never keep your family. Never keep your family. So, kita nanti ada konten banyak lagi berarti nih. Dari Om Iman sendiri, Gearhead Monkey and Everything Up. Nanti kita bisa masukin buat omers temen-temen semua yang melihat dari channel ini supaya kita bisa lebih tahu lagi. Well, thank you Om Iman buat waktunya. It's... Gue very proud banget ya. Padahal gue cuma mau wawancara doang gitu. Thank you Om Iman. Thank you, thank you. And by the way, Moon Eyes juga bisa datang ke sini, Gearhead. Dan Moon Eyes tuh, kita lagi mau bikin event yang akan ada di sini dan kita akan mendam dari Jepang juga. So, it's gonna be 2020? Or... This year? This month. This month. Oh, this month. Sige will come. Sige will come, ya. So, abis nonton ini, you better come. Siap-siap, karena gue akan kasih tahu tanggalnya hanya kalau Mike nanti lo tanya sama dia langsung direct message, ya. Alright, man. Peace. Thank you for watching. I'm out.